Selamat menikmati Selamat menikmati Tempat wisata yang namanya wisata air panas Tadi saya sudah melihat Gerbang Wisata air panasnya Yang ada disana tadi Jadi sekarang saya mau Memperlihatkan Tempat Wisata Air panas Yang baru saja Kita ingin kunjungi Mau lihat keseruannya bagaimana Kita datangi Tempatnya langsung Kita mau lihat Bagaimana Kondisi dari Tempat Wisata Air panas Jadi kalau kita Mau datang kesini Itu Kalau kita menggunakan Kendaraan Roda dua Karena jalannya itu Cuman sekitaran Satu meteran saja Jadi disini Agak masuk Ke dalam Dalam hutan gitu Tempat pemadian air panasnya Nah jadi kita Gak bisa menggunakan Kendaraan Masuk ke dalam Jadi Kita harus Jalan kaki Kata orang banjar disini Berjalan batis Jadi kita jalan kaki Masuk ke dalam Untuk nemui Lokasi Tempat Pemandian Air panasnya Jadi disini Terlihat Agak sepi Karena Sudah jarang Dikunjungi Jadi kita Sengaja Datangi Pengen lihat Kondisinya Seperti apa Jadi di luar sana Tadi ada yang Berjualan Untuk Obat wajah Obat jerawat Buat bedak Jualan Pisang Dan Jualan Jualan lainnya Yang ada di luar sana Tadi sebelum kita Masuk ke dalam sini Nah masuk ke dalam sini Kalian cukup Membayar 5.000 rupiah Sudah bisa masuk Cuman disini Agak Agak sepi Ini ada Tempat loketnya Kalau dulu Disini tempatnya ramai Jadi sekarang Sudah Agak sepi Nah jadi Kita jalan dulu Masuk ke dalam Untuk Melihat Kondisi Tempat kemandian Tempat kemandian Air panasnya Jadi agak sedikit Jauh Masuk ke dalam Mungkin sekitar 100-200 km Sampai masuk ke dalam Tempat wisatanya Jadi kita harus Jadi kita harus Menggunakan Kaki kita Untuk berjalan Sampai Di dalam Dan Disini Terlihat Seperti air Sungai yang mengalir Di bawah sana Ada sungai Tapi ini berbeda dengan Tempat wisata Yang sebelum-sebelumnya Yang kita kunjungi Karena Tempat yang sebelumnya itu Dikunjungi Banyak sekali Pengunjung Ramai sekali Bahkan dipakai Untuk Menyelenggarakan Event-event Atau Acara-acara Nah Kalau disini Itu Agak sepi Gak tahu kenapa Jadi disini tempat Wisata air panas Nah disini Sebenarnya ada Musholanya Jadi Di belakang saya Itu Mushola Mushola Selanjutnya Nah ini Ada Sumber Air panas Alami Ini Yang pertama kali Kita Temui Ini Namanya Sumber Air panas Alami Berkasiat Nah Seperti ini Kondisinya Jadi bacaannya itu Sumber air panas Alami Berkasiat Boleh untuk Diminum Kasiatnya Tergantung Niat kita Yang minum Insyaallah Dan boleh juga Untuk mandi Dan Terapi Terapi Kaki Jadi kita Akan Mencoba Nah Jadi ini Salah satu Tempat Air panas Jadi seperti ini Nah Itu tempat Mandi-mandian Yang penting Yang penting Yang penting Ingat ingat untuk heboh ingat bahwa banyak panas bukan kita yang masak mulutiga ikhlas jilai kalau semuanya lain-lalu tanah kita ya lo hai 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 jadi saya habis mandi air hangat mantap segar bener nah jadi tadi saya disana mandi air hangat sampai disini ini tempat yang kedua ini ada seperti ruang ganti pakaiannya untuk ganti pakaiannya itu bisa bayar seribu rupiah jadi kondisinya air hangat air panas disini seperti ini jadi saya pengen rekomendasikan untuk yang kepingin mengunjungi pemandian air panas atau mau mandi air hangat bisa ditempat ini ya di sini ada beberapa kolam yang bisa dipergunakan untuk mandi setidaknya untuk bisa membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh dan bisa eh mandian disini mantap terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati tempat pemandian air panas ini jadi dari kemarin saya cariin hari ini baru saya ketemu lokasinya tempatnya ternyata disini saya penasaran aja karena tempat objek wisata yang lainnya itu pada ramai sekali setiap hari libur sabtu dan minggu itu ramai sekali dikunjungi oleh warga masyarakat yang ada di sekitaran sini jadi ternyata disini itu pemandian air panas khusus untuk membuang segala macam penyakit yang yang berada di tubuh kita jadi kita itu nanti dimandikan disini dimandikan dibersihkan agar nanti supaya keluar dari tempat ini bisa menjadi lebih sehat dan menjadi lebih baik dan pastinya keluar dari sini akan merasa segar bugar oke sampai disini dulu untuk perjalanan perjalanan saya hari ini dari batu benawa dari magasang batu begapit dan saya sudah sampai di pemandian wisata pemandian air panas akhir kata wabilahitopik hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye-bye bye 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 habr hal